Halo teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini adalah tutorial dadakan pertanyaan dari salah satu subscriber Kang Yusuf yaitu Bang tanya lagi biar layarnya hidup lama gimana ya ditinggal bentar mati lagi jadinya nyeting kayak DCT sharp kontrasnya terus nah pertanyaan ini teman-teman bukan hanya satu ini saja jadi ini sering yang saya berhasil screenshot ini hanya satu Nah jadi di video kali ini saya akan memberikan tutorial gimana sih cara mengatasi waktu standby pada mesin Kyocera 2040 itu biar agak lama kita simak saja videonya yang mana yang mengalami seperti ini ya jadi baru hidup beberapa menit terus langsung mati seperti ini ini waktu settingan energi sefernya itu terlalu cepet ya temen-temen ya jadi ini ada caranya supaya settingan mesinnya itu enggak terlalu cepat jadi begitu langsung hidupin ditinggal sebentar langsung mati terus langsung reset ke pengaturan awal dan caranya kita langsung saja simak ya jadi agar nanti selalu stand by dan juga lama teman-teman bisa klik bagian menu eh sistem menu counter setelah kita klik di bagian sistem menu counter tadi ya nanti sini ada beberapa pilihan teman-teman bisa klik tombol ini 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 agak gelap ya yang ini jadi bisa naik bisa turun Oke saya akan kan ini tidak kelihatan tangan saya ya karena posisinya gelap kita pilih ke common setting kita oke lalu disini ada timer setting kita oke kalau misalnya seperti ini passwordnya 4000 jadi disini kita kita masukkan passwordnya itu 4000 jadi gambarnya belum ngegur nah di bagian sini ada sleep timer nah jadi kita pilih oke disini ada satu menit nah ini tergantung teman-teman ngasihnya berapa menit kalau misalnya mau kasihnya 10 menit ya 10 menit itu lama daripada standby mesin disini saya kasih misalnya 5 menit atau 3 menit ya oke jadi cukup disitu aja setelah itu kita exit kita bisa lihat disini jadi ini bertahan lebih lama posisi standby mesin ini bertahan lebih lama jadi tanpa harus teman-teman itu kalau misalnya lagi sibuk lagi repot ya tiba-tiba begitu ke mesin lagi eh mesinnya udah mati ini adalah keluhan yang kebanyakan pengguna mesin fotokopi Kyocera 2540 atau 2040 yang saya pakai ini adalah 2040 nah teman-teman disepartikan disini ya ini waktunya lebih lama jadi bisa nyampe 3 menit daripada kalau kita mengikuti settingan dari pihak Kyocera nya ataupun perusahaan Kyocera itu biasanya satu menit ini lebih lama nanti bisa teman-teman buktikan sendiri hasilnya di tempat teman-teman Oh saya rasa cukup sekian ya tutorial singkat ini semoga ini bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh